Tiga petugas imigrasi Bali jadi tersangka kasus perdagangan orang. Setelah melakukan penangkapan terhadap petugas imigrasi di Bali, Polda Metro Jaya kini menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang jual beli ginjal berskala internasional. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kome Sengki Hariyadi, mengatakan sejauh ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan di wilayah Bali. Hasilnya, sebanyak tiga orang ditetapkan menjadi tersangka, ketiganya merupakan petugas imigrasi. Tim kami sudah menetapkan tiga tersangka dari oknum imigrasi yang terlibat secara langsung untuk meloloskan pendonor-pendonor ginjal ini ke Kamboja. Ketiganya merupakan petugas imigrasi Bali, kata Hengki. Hengki menjelaskan, penetapan tiga tersangka baru itu adalah hasil pengembangan penyidik Polda Metro Jaya. Ketiga oknum pegawai imigrasi tersebut berinisial NWS, RAP, dan J. Namun, penyidik belum mengungkapkan apa peran masing-masing tersangka tersebut. Kita secara berkesenyambungan akan melaksanakan pemeriksaan, gabungan bersama baris krim juga kemarin. Dan kita akan kembangkan terus, ujarnya. Hengki menyebut ketiga petugas imigrasi itu melakukan aksinya dengan modus operandi tertentu. Diskresi yang disampaikan yakni menerima orang-orang melalui oknum tertentu. Salah satunya korban TPPO ginjal ini, ungkap Hengki. Dikatakan Hengki, keberangkatan para korban dan juga tersangka berkat adanya campur tangan oknum petugas imigrasi tersebut. Para oknum imigrasi menyalahi aturan dalam pemberian fasilitas fast track terhadap sindikat TPPO ginjal. Sehingga dengan melalui jalur fast track, para korban dan tersangka bisa keluar dari Indonesia tanpa melalui pemeriksaan ketat. Di Bandara Ngurah Rai ini, masalah fast track atau fast lane tidak ada di SOP. Tetapi, apabila ada dari instansi-instansi untuk percepatan, diskresi orang lanjut usia, orang hamil, kemudian difabel, atau MOU dengan perusahaan BUMN itu boleh. Jelasnya, seperti diketahui, pemburuan polisi untuk menangkap sindikat perdagangan ginjal internasional ternyata tak berjalan mulus. Dikatakan mantan Kapol Resto Jakarta Pusat bahwa penyidik mulanya mendapatkan informasi tentang keberadaan 14 WNI di Kamboja. Ke-14 WNI itu terdiri dari pelaku dan korban TPPO yang hendak melakukan praktik transplantasi ginjal. Misi pertama adalah bagaimana menyelamatkan agar tidak terjadi transplantasi itu, mencegah, kata Hengki. Namun, sambung Hengki, informasi tentang keberadaan para pelaku dan korban TPPO itu bocor. Ternyata, sampai sana ini bocor. Ditambah lagi, birokrasinya sangat sulit di Kamboja. Ujar dia. Setelahnya, sindikat TPPO ini langsung membawa para pendonor ginjal keluar dari rumah sakit dan diinapkan di hotel dekat bandara Penompen. Kemudian disewakan mobil kendaraan untuk jalan darat ke Vietnam. Dari Vietnam baru ke Malaysia, Malaysia ke Bali. Ungkap Hengki. Penyidik dari Polda, Metro Jaya, masih menyelidiki kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang terkait jual-beli organ ginjal jaringan Kamboja. Polisi menyebut, pemerintah Kamboja kini sudah menetapkan kasus tersebut juga melanggar hukum di negaranya. Ini hasil koordinasi kami pada saat tim berangkat ke sana. Mendapatkan penjelasan dari otoritas Kamboja, dari kepolisian sana, termasuk tim advisorsnya, Perdana Menteri Hun Sen menyatakan bahwa ini melanggar hukum di Kamboja juga. Terpisah, Deputi Bidang Pelindungan Hak Perempuan Kementerian, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak, Ratna Susiyanawati menyebut ada pergeseran modus dan sasaran korban TPPO. Jika sebelumnya sindikat TPPO banyak mengincar masyarakat kelas ekonomi dan pendidikan rendah, kini target mulai merambah masyarakat berpendidikan tinggi. Selain itu, modusnya bukan lagi menggunakan ajakan sebagai pekerja migran. Mereka menjerat korban dengan iming-iming tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ, hingga pendapatan instan melalui online scamming. Tuturnya dalam acara peringatan Hari Dunia Anti-Perdagangan Orang di RPTRA Kali Jodoh, Minggu 30 Juli. Apapun modusnya, kata dia dampaknya sama. Korban bisa mengalami eksploitasi secara fisik, seksual, ekonomi, pemerasan, hingga... Di banyak kasus, teknologi bahkan dimanfaatkan pelaku dalam setiap fase eksploitasi. Mulai dari perekrutan, pengiklanan korban, hingga manajemen keuangan dari bisnis pelaku. Mirisnya lagi, 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak, di mana, tercatat dari 2020 sampai 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dalam merespon beragam modus TPPO, pemerintah menegaskan komitmen melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, katanya. Aksi tersebut dan dikuatkan dengan penerbitan berbagai aturan turunan sebagai pelaksanaan atau operasionalisasinya di lapangan. Salah satunya, pembentukan Satgas TPPO di pusat dan di daerah, yang mana Ketua Satgas saat ini dijabat oleh Kapolri. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo mengatakan, pandemi COVID-19 menjadi trigger peningkatan eskalasi kasus TPPO. Ada peningkatan hingga 200 persen kasus. Hal ini lantaran keterbatasan lapangan kerja dan penutupan akses bekerja di luar negeri. Jalur non-procedural akhirnya. Dan itu masih fenomena Gunung Es, katanya. Yang menarik dan mengkhawatirkan, lanjut dia, ada perluasan wajah dari TPPO. Profil korban yang dulu disasar adalah mereka yang berasal dari pedesaan, berpendidikan rendah, dan ekonomi rendah. Saat ini, mayoritas dari korban memiliki pendidikan minimal SMA, bahkan sarjana di bidang komputer dan informatika. Kecenderungan terbaru, mereka dari kota dan gak miskin-miskin amat. Sambungnya, mereka dipekerjakan dalam sindikat online scamming yang berada di sejumlah negara di Asia Tenggara. Karena jumlahnya yang terus meningkat, para kepala negara ASEAN sepakat untuk melawan kejahatan luar biasa. Hasilnya, ada gairah luar biasa dari aparat kepolisian untuk menjaring ratusan hingga ribuan kasus TPPO. Wahyu mengapresiasi langkah tersebut. Namun, menurutnya yang tak kalah penting adalah pencegahan di hulu dan akses keadilan untuk korban. Karena, ketika tidak mendapat perhatian dan keadilan, korban seringkali kembali mencari pekerjaan yang sama dengan sebelumnya, yang mengarah pada TPPO. Untuk korban-korban ke Timur Tengah dan Malaysia, probabilitasnya bisa sekitar 30-40% kembali kerja beresiko. Ini karena gak ada pilihan, tegasnya. Oleh sebab itu, dia mendorong adanya bantuan sosial untuk korban TPPO, termasuk restitusi bagi mereka. Dengan begitu bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha. Selain itu, pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa perlu didorong. Ketua Jaringan Nasional Anti-TPPO, Rahayu Saraswati, turut mengkritik peradilan bagi pelaku. Dia menilai, hukuman yang diberikan terlalu rendah. Penegakan hukum masih minim. Pelaku TTPO masa hanya 2 tahun, belum lagi ketua-ketua sindikat yang masih DPO. Gak bisa dikejar, bingung kita. Keluhnya. Belum lagi soal rumah aman. Dia mengaku miris karena hingga saat ini negara baru memiliki satu rumah aman. Padahal, kasus yang harus ditangani mencapai ribuan, dan para korban tak bisa dijadikan satu, mengingat kasus yang dialami berbeda-beda. Dan ini gak akan selesai dengan cepat, ungkapnya. Terima kasih telah menonton!